Yo guys, kembali lagi di channel VGamers Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin Petualangan Survivor Barbar atau PSBB-nya Tapi disini kita bakal review dan membeli semua yang ada di bagian shop ya guys Yang dibeli dengan uang ataupun dengan amber Kita bakal review semua fungsi dan cara crafting-nya Termasuk kegunaannya guys Oke, kalian harus pantengin terus Oke, langsung aja pertama kita review dulu semua harganya guys Pertama disini Primal Pass yang paling atas Harganya Rp73.000an atau ditambah pajak mungkin sekitar Rp80.000an guys Kemudian God Console harganya Rp219.000an Ditambah pajak mungkin jadi sekitar Rp240.000an Soalnya pajaknya sekitar 1% ya guys Berarti Rp200.000an Untuk Rp200.000an berarti pajaknya Rp20.000an Lanjut buat Asken dan Kreator harganya sekitar Rp270.000an Rp279.000an berarti Rp300.000an guys Rp300.000an dengan pajak Oke, ini bisa ditampilin dengan pajaknya sekitar Rp306.000an Oke, langsung aja kita beli semuanya Dan disini gue menggunakan metode pulsa guys Oke, disini kita udah beli God Console termasuk Asken dan Kreator nya dan juga Primal Pass Oke, gue bakal jelasin satu persatu fungsi dan kegunaannya masing-masing Disini gue sengaja beli buat review dan juga untuk melengkapi PSBB kita guys Alias Survivor Barbar kita Biar lengkap dengan menggunakan God Console Kalau untuk petualangan yang biasa kita udah pernah review ya guys Petualangan Survivor Survivor yang normal kita udah pernah review Kalian bisa cek di deskripsi Oke, langsung aja ini God Console nya Cara menampilkannya kalian keluarkan dari menu di pinggir layar sebelah kiri Oke, ini menunya udah muncul Disini bisa kalian lihat Kita bisa up level Dino kita guys Termasuk level player kita Dan fungsi dari Asken dan Kreator adalah untuk menghilangkan batasan level Dino guys Misalnya kalian teming Dino level 50 Dan itu cuma bisa di up sampai level seratusan ya guys Cuma lima puluhan poin Jadi jika kita menggunakan Asken dan Kreator Batasan-batasan itu bakal hilang Jadi kita bisa up level Dino sampai Tak terbatas ya guys Alias unlimited Bisa sampai ribuan, jutaan Bahkan miliaran ya Sampai sesanggupnya kalian untuk ngeklik-kliknya Tapi saran gue disini gunakan Auto Clicker guys Biar kita gak capek ngeklik Dan pastinya lebih cepat Kalian bisa download di Playstore Oh iya untuk fitur God Console Kemudian Asken dan Kreator kita belum menyediakan di Inject ya guys Jadi kalian harus beli masing-masing di bagian Shop Dan saran tambahan untuk auto clickernya Set menjadi 1 per million second guys Biar lebih cepat Oke seperti ini Kita aktifkan lagi dan back to game Langsung aja kita tes buat up level Dino kita Nah dengan cara ini Kita gak perlu capek buat ngeklik Satu per satu Level up nya Bisa kalian lihat disini Cuman sebentar kita udah langsung dapetin Sekitar seribuan poin level up Coba dengan menggunakan jari manual Kalian bayangin Itu bakalan lama banget guys Makanya gue saran ini pakai auto clicker Ini kalau kalian mempunyai God Console Oke saatnya kita testing si Ankylo Barbar Dan God Console ini juga bisa buat hell out ya guys Jadi buat Hell semua bangunan Kemudian Dino dan juga player Wow gila Larinya cepat banget guys Ini bener-bener cocok buat Survivor Barbar Ankylonya juga Barbar Kita tes juga buat Rusuhin Dino-Dino liar Predator-Predator Ganas Seperti T-Rex Ini kita udah up level Ankylonya dan Wow Sekali pukul Langsung kill Dan buat si Ankylo Efeknya Gak cuman satu Dino ya guys Semua Dino yang ada disekitarnya Langsung modar Wow Gila Langsung mati semua Wuih Wow Mati Langsung modar Mampus Itu Dino-Dino liar Tukang rusuh Wuih Gila Jumping guys Saking kencengnya Langsung jumping Oke lanjut Udah cukup buat review God Console Dan juga Asking dan Creature-nya Langsung kita review Item lainnya Yang ada di shop Oke Next Kita review Arketypes Arketypes ini Belinya dengan Uang ya guys Dengan duit Atau pulsa Juga bisa Sama seperti God Console Dan juga Prima Pass tadi Oke disini Kita udah memiliki Semua Arketypes Untuk di mode Zero Ini Arketypenya Gak sembarangan guys Sudah Unlimited Durability Dan Armor Buat Durability Buat Durability-nya Udah 999 ya guys Jadi Kalian Sekali Crafting Gak bakalan Rusak-rusak Contohnya Buat Pedang Kemudian Kaki kodok Sayap Dan juga Panci gorengan Ini guys Sekali bikin Kalian Gak bakal Rusak Seumur hidup Berbeda Dengan Arketype Yang normal Cuman Ketahanannya Itu Cuman Sedikit Guys Jadi Kalian Cuman Beberapa Kali Pakai Udah Langsung Rusak Oke Lanjut Selanjutnya Adalah Dungeon Item Dungeon Item Yang Ada Di Shop Disini Ada Elemen 100 Dan Harganya 300 Ambar Guys Dan Buat Kalian Ketahui Ini Elemen Cuman Elemen Biasa Guys Bukan Area Elemen Ini Fungsinya Cuman Buat Bikin Bangunan Seperti Wild Tech Kemudian Buat Bahan Bakar Tapi Ini Gak Bisa Buat Isi Ulang Tech Armor Dan Juga Senjata Rifle Tech Itu Gak Bisa Itu Cuman Bisa Dengan Area Elemen Dan Kita Cuman Bisa Mendapatkannya Di Denjen Tapi Sedikit Tips Buat Kalian Juga Bisa Kita Mendapatkan Dengan Cara Crafting Sebuah Foundation Atau Bangunan Ya Guys Bangunan Tech Kemudian Hancurkan Dan Elemen Biasa Tersebut Bakal Berubah Menjadi Area Elemen Oke Lanjut Buat Serum Seruman Ini Gue Juga Belum Tahu Pasti Keguna Buat Apa Kalian Bisa Baca Aja Sendiri Karena Ini Tergolong Masih Baru Guys Disini Item Bukan Blueprint Jadi Ini Cuman Satu Item Lanjut Selanjutnya Yaitu Aksesoris Guys Di Dalam Aksesoris Ada Yang Namanya Graff Atau Skin Buat Playernya Oke Salah Satunya Color Bomb Disini Ada Beberapa Skin Dan Skin Gue Lupa Naruhnya Dimana Bentar Kita Cari Dulu Oke Ini Dia Semua Skin Atau Graff Skin Ya Udah Kebuka Dan Yang Paling Mahal Ini Graff Molten Harganya 700 Amber Dan Udah Unlock Guys Tapi Gue Lebih Seneng Menggunakan Aerie Graff Skin Ini Guys Warnanya Kayak Neon RGB Ya Guys RGB Color Udah Kayak Gamers Gitu Oke Nice Dan Juga Buat Di Malam Hari Graff Aerie Ini Bercahaya Guys Udah Kayak Ultimate Graff Skin Guys Udah Kayak Ultimate Graff Skin Tapi Bedanya Ultimate Graff Skin Itu Bikin Silau Guys Yang Kayak Cahaya Putih Gitu Gue Lebih Suka Yang Aerie Graff Skin Ini Oke Lanjut Kita Lanjutin Bagian Aksesoris Disini Semuanya Ada Skin 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 Buat Pakaian Kemudian Skin Buat Topi Semuanya Skin Dan Kemarin Pernah Ada yang Pertanya Gimana Cara Pakai Skin Oke Gue Bakal Review Sekaligus Ini Torch Sparkler Fungsinya Buat Skin Torch Atau Obor Dan Ini Semuanya Rata-rata Skin Kebanyakan Buat Topi Cara Pakainya Gini Guys Yang Pertama Kita Harus Memiliki Topi Dulu Atau Helmet Terserah Dari Kulit Ataupun Riot Atau Flag Bebas Yang Penting Pakaian Ya Guys Oke Disini Gue Bakal Contohin Dengan Menggunakan Pakaian Dari Kulit Oke Tinggal Kita Seret Skin Ke Pakaian Kemudian Equip Atau Juga Bisa Melalui Stat Kayak Gini Guys Pertama Kita Equip Pakaian Kemudian Klik Skin White Buat Baju Mantikor Oh Jadi Disini Guys Baju Mantikor Kita Beli Juga Sekalian Klik Skin Kemudian Equip Oke Udah Terpasang Cukup Simple Dan Mudah Ya Guys Oke Fix Kalian Udah Paham Lanjut Selanjutnya Bagian Dekor Disini Ada Tiga Bagian Kita Langsung Aja Furnishing Atau Barang Barang Rumah Tangga Perabotan Buat Tisu Toilet Paper Gue Masih Kurang Paham Buat Fungsi Dan Kegunaannya Tapi Menurut Gue Ini Gak Guna Banyak Guna Alias Gak Ada Fungsinya Disini Bisa Kalian Perhatikan Di Bagian Atasnya Ada Tulisan Struktur Dan Juga Engram Kalau Buat Struktur Itu Berarti Item Bukan Engram Buat Tisu Toilet Ini Gue Review Aja Kita Taruh Disini Bisa Disusun Sampai Beberapa Tingkat Tapi Gue Juga Gak Tahu Fungsinya Buat Apaan Keterangannya Juga Sedikit Banget Oke Ini Struktur Berarti Ini Item Sampai Ini Lebih Ke Buat Hiasan Atau Dekorasi Rumah Di Bagian Furnishing Ini Kayak Karpet Dan Juga Pot Bunga Alias Keramik Ini Dan Rata-rata Untuk Pembuatannya Menggunakan Amber Dan Beberapa Resort Yang Cukup Langka Contohnya Seperti Taring Ikan Hiu Dan Lain Oke Saatnya Kita Place Atau Kita Taruh Di Rumah Kita Guys Ini Tempat Buat Gantungan Senjata Oke Seperti Ini Dan Ini Buat Lampu Kita Taruh Disini Aja Guys Oke Biar Senjata Kita Terlihat Di Malam Hari Dan Ini Untuk Menghidupkannya Menggunakan Gasoline Atau Bensin Guys Kita Tes Malam Harinya Cek Lampu Ini Lumayan Terang Guys Lumayan Terang Lanjut Ini Lampu Lampu Hiasan Buat Dekorasi Rumah Oh Ya Dan Kemudian Ada Juga Jam Dan Jangan Kalian Anggap Remeh Guys Jam Ini Berfungsi Sesuai Dengan Waktu Yang Ada Di ARK Jadi Ini Bisa Buat Pedoman Kalian Misalnya Mau Berpergian Jauh Dan Takut Pergi Atau Malam Di Tengah Jalan Jadi Kalian Bisa Cek Jam Bisa Berangkat Di Pagi Hari Oke Disini Paginya Jam Sekitar Jam Sembilan Dan Untuk Malam Sekitar Jam Sembilan Lagi Berbeda Dengan Waktu Indonesia Di Indonesia Mungkin Jam 6 Ya guys Paginya Jam 6 Dan Malam Juga Jam 6 Kalau Di ARK Jam Sembilanan Oke Lanjut Dan Ini Buat Lantai Dan Beberapa Furniture Lainnya Oke Langsung Aja Kita Next Di Bagian Garden Dan Disini Sangat Banyak Item Buat Hiasan Taman Atau Pekarangan Kalian Guys Gue Lebih Suka Buat Item Tangga Stone Steps Ini Guys Kemudian Juga Trails Trail Oke Kita Beli Aja Semua Dan Buat Bibit Atau Seeds Ini Fungsinya Buat Nanam Bunga Dan Bunganya Bakal Menghasilkan Potendas Potendas Berguna Untuk Crafting Beberapa Archetype Dan Juga Buat Naikin Level Player Dan Juga Dino Buat Menambahkan XP Dengan Cara Mengkonsumsi Bisa Kalian Disini Buat Bikin Seperti Erituret Menggunakan Potendas Juga Atau Kalian Bisa Mendapatkan Potendas Dengan Cara Grill Atau Menggiling Amber Kalian Di Mortal And Pastel Tapi Saran Gua Kalian Giling Di Grinder Aja Soalnya Disana Bakalan Lebih Banyak Dapatnya Daripada Di Mortal And Pastel Oke Kita Lanjut Aja Selanjutnya Statue Atau Patung Guys Gua Rasa Kalian Pastinya Udah Paham Ini Buat Hiasan Hiasan Taman Doang Alias Patung Patungan Contohnya Seperti Patung Ankylo Kemudian Patung Karno Dan Juga Gigant Gigant Tuso Oke Gua Bakal Review Salah Satunya Gigant Ini Gua Rasa Ini Yang Paling Mahal Patung Gigant Dan Paling Besar Juga Dan Untuk Posisinya Patung Ini Juga Bisa Diubah Ubah Beberapa Pose Oke Seperti Ini Kemudian Kita Ceng Pose Bisa Diubah Ubah Oke Kita Pilih Pose Yang Kayak Gini Aja Lebih Good Lanjut Buat Kalian Yang Suka Menghias Best Wajib Menggunakan Stone Step Ini Soalnya Ini Tangga Yang Paling Good Di ARK Mobile Dan Mungkin Kita Juga Bisa Menambahkan Theralis Oke Theralis Ini Cukup Menyilau Kan Kita Bisa Cat Dengan Warna Hitam Biar Warnanya Lebih Redux Oke Lanjut Aja Disini Gue Udah Bikin Atau Crafting Kasur Ya Guys Kasur Yang Paling Apa Paling Mewah Di ARK Mobile Next Selanjutnya Kalung Ya guys Atau Cooler Gue rasa Kalian Udah Tahu Soalnya Kita Udah Pernah Review Di Video Sebelumnya Fungsi Dari Dari Masing Kalung Buat Kalian Ketahui Masing Kalung Itu Berfungsi Atau Memiliki Fungsi Yang Berbeda Dan Pastinya Akan Sangat Membantu Untuk Kreator Dan Dino Kalian Contohnya Disini Spekular Ini Berfungsi Buat Menambahkan Stamina Simple Kular Buat Healthy Menambahkan Healthy 10% Dan Bouty Buat Increase Attack Speed Cocoknya Buat Wolf Metal Buat Menambahkan 50 Armor Dan 50% XP Dan Confi Buat Increase Torpidity Biar Nggak Mudah Pingsan Mungkin Dan Selanjutnya Yang Paling Gege Gold Chain Cooler Disini Udah Semua Fungsi Dari Masing Masing Kalung Udah Masuk Kedalam Gold Chain Cooler Ini Guys Dan Juga Harganya Pastinya Lebih Mahal Dari Semua Kalung Yang Ada Dan Salon Gue Buat Kalian Yang Miss Quen Atau Punya Amber Sedikit Beli Aja Yang Bandana Biar Menambahkan Speed Dari Kreator Kalian Oke Gue Tes Langsung Aja Kita Pasang Coolernya Di Ankylo Terlihat Lebih Good Dan Juga Pastinya Jika Kalian Kehilangan Dino Bakalan Kelihatan Di Map Titik Merah Oke Selain Untuk Menambahkan Stat Dino Kalian Juga Bisa Buat Memudahkan Kita Menemukannya Di Map Lanjut Selanjutnya Creature Care Ini Fungsinya Buat Kalian Yang Suka Breeding Atau Mengawinkan Dino Ini Fungsinya Buat Anakan Jadi Buat Anaknya Ditaruh Di Inventorinya Biasanya Ini Buat Gigant Gue Saranin Kalian Kalau Breeding Gigant Pakai Evil Chadel Bear Ini Chadel Bear Biar Si Anak Gigant Nggak Terlalu Cepat Lapar Dan Juga Tentunya Meningkatkan Aksel Akselerasi Imprinting Dari Candi Ini Juga Berfungsi Buat Mempercepat Imprinting Guys Ini Nggak Boleh Dikonsumsi Untuk Player Tapi Kita Coba Aja Katanya Berbahaya Bakal Menimbulkan Efek Samping Yang Beragam Oh Ternyata Disini Player Gue Berubah Menjadi Warna Merah Padam Dan Rambutnya Berwarna Hijau Cukup Keren Menurut Gue Tapi Efek Samping Bermacam Macam Bisa Efek Nya Kayak Gini Merubah Warna Player Kemudian Bisa Mengakibatkan Player Pusing Pusing Kayak Makan Thai Unicorn Oke Lanjut Aja Peromones Atau Parfum Disini Ada Dua Jenis Peromones Yang Pertama Carnivora Dan Herbivora Fungsinya Ini Buat Indukan Yang Mau Dikawinkan Fungsinya Buat Mempercepat Proses Kawin Dan Juga Meningkatkan Tiga Kali Mutation Buat Anak 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 Jadi Buat Kalian Yang Mencari Mutasi Lebih Baik Menggunakan Peromones Disini Juga Ada Balem Dan Gua Yakin Kalian Pasti Udah Tahu Fungsi Dari Balem Untuk Mempercepat Taming Tapi Kita Tidak Membutuhkan Itu Di Mode Zero Guys Karena Kita Sudah Ada Super Tese Demit Ini Untuk Sekali Makan Dino Sudah Langsung Tertaming Dan Tentunya Bisa Buat Seluruh Dino Guys Oke Increase Dan Ini Fungsinya Buat Menambahkan 6 Kali XP Next Tick Skin Fungsinya Buat Mengurangi Kepanasan Dingin Dan Juga Racun Oke Kemudian More Buff Ini Buat Biar Tidak Kelaparan Selama 6 Jam Oke Buat Balem Pastinya Kalian Sudah Tahu Dan Lanjut Buat Amber Bisa Kalian Lihat Harganya Cukup Lumayan Buat 55 Amber Harganya 42 Dengan Pajak Mungkin 45 Rebu Ya Guys Lebih Baik Kalian Membeli Mode Zero Amber 99 99 99 Dan Banyak Fitur Lainnya Yang Gak Bakal Kalian Dapatkan Di Mode Normal Atau Bermain Secara Normal Dan Yang Terakhir Adalah Crafting Station Ini Sangat Membantu Fungsinya Sangat Banyak Dan Tentunya Kalian Bisa Mendapatkan Barang Barang Yang Cukup Langka Secara Instant Oke Disini Crafting Station Functionnya Banyak 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 Guys Ada Tanery Kemudian Safe Station Safe Station Fungsinya Buat Makanan Dan Kibel Kibel An Guys Dan Kemudian Loading Bin Sebuat Peluru Outpost Buat Senjata Senjata Tapi Enggak Semua Senjata Ada Ya Guys Cuman Beberapa Mungkin Yang Dasar Dasarnya Aja Dice Studio Buat Cap Kemudian Stone Workshop Ini Buat Bangunan Batu Kemudian Lumber Mill Ini Buat Bangunan Kayu Kemudian Factory Ini Buat Alat Elektronik Dan Tentunya Jika Membeli Ini Dan Menggunakan Ini Kalian Membutuhkan Amber Yang Cukup Lumayan Guys Dan Yang Terakhir Banget Adalah Ticket Ticket Ini Buat Fungsinya Buat Ganti Nama Dan Ada Dua Ticket Yang Pertama Buat Ganti Nama Dan Yang Kedua Buat Ganti Karakter Oke Disini Gue Bakal Contohin Salah Satu Crafting Station Disini Kita Contohnya Safe Station Guys Oke Disini Kita Membeli Obat Secara Instant Dan Tentunya Disini Ada Kalian Perhatikan Bagian Mixes Ada 6.000 Sekitar 6.000 Point Mixes Dan Jika Habis Kita Harus Membeli Mixes Amber Oke Untuk Seluruh Atau Semua Crafting Station Kita Membutuhkan Amber Untuk Membeli Item Item Secara Instant Oke Itulah Untuk PSBB Kedua Dan Next Kita Bakal Lanjutin Buat Teming Teming Mungkin Next Kita Bakal Langsung Teming Gigant Ataupun Titan Oke Pantengin Aja See you Next Time Guys Time You Break Down You Gone You Gone You You Not Lost You Not Lost You Gone You Gone You Gone You Not Lost You Terima kasih telah menonton!